Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu Guru Peserta ujian tahap 2 Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru Menjelang pengumuman tahap 2 nanti Yang mana Guru Honorer mendesak pemerintah Membatalkan penerimaan P3K Belum kita bahas Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Seperti yang Bapak Ibu ketahui Bahwa pelaksanaan ujian Sudah berakhir Hingga ujian susulan di hari minggu kemarin Maka pengumuman Sesuai rencana awal Akan dilaksanakan nanti Di 16 Desember 2021 Inilah jadwal pengumuman Hasil ujian tahap 2 Seperti yang dirilis oleh Kemen Ibut sebelumnya Hal mana kalau kita lihat Di tahap 2 ini Bapak Ibu sekalian Ya Sangat jauh berbeda dengan tahap 1 Kalau di tahap 1 Bapak Ibu hanya mencapai PG Asalkan melamar di sekolah Indu Maka Bapak Ibu Sudah akan menduduki formasi Tentu dalam hal ini Bagi Bapak Ibu yang di tahap 1 Belum mencapai PG Kemudian berjuang di tahap 2 ini Sudah mencapai PG Ya Itu belum menjadi jaminan Bapak Ibu akan mendapatkan formasi Sebab Sesuai dengan Juknis Untuk seleksi P3K tahap 2 ini Bahwa Afirmasi Guru Indu Sudah tidak berlaku lagi Akibatnya adalah Semua peserta Akan dirangking Untuk satu formasi tertentu Dan diambil nilai tertinggi Dari peserta Sehingga kemudian Dalam hal ini Kalau kita lihat Afirmasi yang diberikan Di tahap 1 Tetap berlaku Di tahap 2 Oleh karenanya Maka guru-guru Yang sudah memiliki serdik Lah Yang lebih banyak Akan memenangkan Formasi di tahap 2 ini Sehingga Hal ini kemudian Menimbulkan keraguan Dan kekhawatiran Kepada rekan-rekan guru Honorer Kemudian Mendesak pemerintah Untuk membatalkan Rekrutmen P3K Tahun 2021 Dikutip dari JPNNkom Pemerintah Didesak membatalkan Rekrutmen P3K Guru 2021 Yang sudah masuk Tahap 2 Ide pembatalan itu Datang dari Kalangan guru-honorer Yang lulus P3K Guru Tahap 1 Tetapi tidak Lolos formasi Namun Lagi-lagi Formasinya terbatas Sehingga ada kemungkinan Mereka kembali Tidak lolos Formasi P3K Teman-teman sudah Kesal Kata Ketua Umum Pemguru Honorer Negeri Lulus P3K Bu Hetikus Trianingsih Tes 2 kali Lulus P3K 2 kali Tetapi tidak menjamin Karena formasinya terbatas Para guru-honor Merasa dipermainkan Bila harus Dites lagi Untuk ketiga kalinya Sebab Tidak ada jaminan Akan lulus formasi Hal tersebut berpotensi Kembali terjadi lantaran Kebijakan tes 3 kali Tidak dibarengi Dengan jaminan formasi Tersedia Kalau modelnya Kayak itu Batalkan saja Rekrutmen P3K Guru 2021 Ini kawan-kawan Mendesak seperti itu Karena kayaknya Main-main sih Rekrutmennya Ujar Bu Hetik Beliau menilai Membentuk dengan mudahnya Mengeluarkan regulasi Apir masih Tambah sana Tambah sini Bilanya lagi Kata Bu Hetik Apir masih untuk Peserta yang bersertifikat pendidik Luar biasa besar Sementara pemerintah tahu Pemilik serde itu Mayoritas guru swasta Dan lulusan pendidikan profesi Yang notabene Fresh graduate Sebenarnya Pemerintah ini Mau menyelesaikan Guru honor di sekolah negeri Yang bertahun-tahun Di gaji murah Guru swasta Atau lulusan PPG Fresh graduate Ucap Bu Hetik Mempertanyakan Nah betul Bapak Ibu sekalian Inilah kondisinya Dan di awal Sebelum mengikuti tahap 2 Tentu Bapak Ibu Sudah menyadari ini Bahwa Formasi Yang tersisa di tahap 2 ini Karena memang Terpisah-pisah Di setiap daerah Ya Sangat minim sekali Oleh karenanya Karena Diberikan kesempatan juga Untuk tahap 2 ini Guru swasta Dan lulusan PPG Di daerah tersebut Maka Sangat kecil Kemungkinan bagi Bapak Ibu Yang Ikut ujian tahap 2 Untuk memenangkan formasi Dari awal Memang ini Sudah menjadi Bahasan kita bahwa Mencapai nilai kompetensi teknis Dengan nilai maksimum 500 Itu adalah Sangat-sangat sulit sekali Nah Tentu Dengan ini Maka kembali ke Apa yang disampaikan Kemendik Ibu di awal Bapak Ibu yang sudah lulus PG Tidak perlu khawatir Sebab Walau di tahun ini Bapak Ibu Tidak bisa memenangkan formasi Karena memang Bukan sekolah Induk Maka Jatah Bapak Ibu Kemungkinan besar Ketika di tahun 2022 Nanti Pemerintah membuka formasi Kategori 1 Di Seleksi tahap 1 Itu akan menjadi Kelebihan bagi Bapak Ibu Untuk menduduki sekolah Bapak Ibu Nah Ini barangkali informasi terbaru Yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian Hal mana kalau kita lihat Berdasarkan informasi Dari rekan-rekan di lapangan Ya untuk Ujian tahap 2 ini Sudah banyak juga Bapak Ibu Yang tahap 1 Belum lulus Ini sudah mencapai PG Namun Hasilnya Seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian Karena diambil Nilai tertinggi Jadi itu belum menjamin Bapak Ibu akan menduduki formasi Nah barangkali ini Informasi terbaru Yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!